P.J. Gubernur Heri Budi Hartono telah menjadi pusat perhatian masyarakat Jakarta dan lintas sektor. Keputusan-keputusan P.J. Gubernur Heri Budi yang terkesan melanggar batas konvensional telah memicu reaksi yang beragam, menggugah debat yang sengit di antara pendukung dan kritikusnya. Berikut beberapa kebijakan P.J. Gubernur yang menuai kontroversi. Pertama, pembatalan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Belum lama ini media sosial diramaikan dengan keluhan salah satu mahasiswa karena Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dicabut secara sepihak oleh P.J. Gubernur Jakarta. Hal ini menambah daftar kebijakan kontroversial yang ditempuh oleh Heri Budi. Kedua, penutupan sumur resapan. Heboh di media sosial. Kabar tentang penutupan sumur resapan dengan asfal menjadi sorotan. Beberapa warga mengklaim bahwa tindakan ini menyebabkan wilayah terkena banjir, namun pihak terkait membantah dan menilai banjir terjadi karena curah hujan yang ekstrim. Ketiga, pencabutan layanan internet gratis atau JAK WIFI. Heri Budi mencabut layanan internet gratis JAK WIFI yang merupakan program dari pemerintahan sebelumnya. Ketika ditanya, Heri Budi menyalahkan Disko Minfotik, Jakarta atas keputusan ini. Keempat, penundaan proyek LRT ke JIS. Pembangunan rute like Rail Transit atau LRT fase 2A dari Kelapa Geding menuju JIS terpaksa ditunda. Atas keputusan dari Rates yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, hal ini menuai kritik dari masyarakat. Dan yang terakhir, pemotongan uang kartu lansia Jakarta. Selama kepemimpinan Heri Budi, uang kartu lansia Jakarta dipotong 50% dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan. Alasan dibalik pemotongan ini adalah untuk penambahan kota, namun kebijakan ini tetap menuai pro dan kontra. Karir Heri Budi Hartono di pemerintahan dimulai di pemerintah kota Jakarta Utara. Ia menjabat sebagai kepala seksi sarana dan prasarana di suku dinas kebersihan pada awal 90-an. Karirnya terus berkembang ketika ia kemudian menjabat sebagai kepala sub dinas kebersihan Jakarta Utara. Dalam posisi ini, Heru bertanggung jawab atas manajemen kebersihan dan pengelolaan sampah di wilayah yang padat penduduk ini. Heru dikenal sebagai birokrat yang berdedikasi dan inovatif. Ia selalu berusaha mencari solusi efektif untuk mengatasi masalah perkotaan, khususnya yang terkait dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kinerja cemerlangnya di tingkat lokal membuka jalan bagi Heru untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan. Heru Budi Hartono kemudian diangkat menjadi kepala biru kepala daerah dan kerjasama luar negeri dalam pemerintah provinsi DKI Jakarta. Di posisinya ini, ia bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan gubernur dan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Heru berhasil memperkuat hubungan kerjasama internasional dan memperkenalkan berbagai inovasi dalam manajemen pemerintahan daerah. Pada tahun 2014, Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama atau AHOP menunjuk Heru sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD DKI Jakarta. Di BPKAD, Heru bertugas mengelola keuangan dan aset pemerintahan daerah yang sangat besar. Ia memperkenalkan berbagai reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk transparansi andaran dan efisi pengelolaan aset. Pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo mengangkat Heru Budi Hartono sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Posisi ini sangat strategis karena melibatkan Heru daerah berbagai kegiatan dan keputusan penting di tingkat nasional. Sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Heru bertanggung jawab atas manajemen administrasi presiden, koordinasi program-program presiden, serta hubungan dengan kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya. Heru Budi Hartono dikenal sebagai sosok yang loyal dan profesional. Dalam posisinya sebagai Kepala Sekretariat Presiden, ia selalu memastikan bahwa semua kegiatan presiden berjalan lancar dan sesuai rencana. Heru juga berperan penting dalam mengkoordinasikan berbagai program prioritas pemerintah, termasuk program pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi. Di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Heru juga menghadapi tantangan dalam mengelola masalah-masalah perkotaan termasuk transportasi, kebersihan, dan kesehatan lingkungan. Melalui berbagai inisiatif dan kebijakan, Heru berhasil meningkatkan kualitas layanan pabrik dan memperkuat manajemen pemerintahan daerah. Heru Budi Hartono memiliki visi yang jelas tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam manajemen pemerintahan. Ia selalu berusaha untuk memperkenalkan inovasi dan reformasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat pemerintahan yang bersih dan efektif. Misi Heru adalah untuk melayani masyarakat dengan indregitas dan profesionalisme. Ia percaya bahwa pemerintahan yang baik adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai posisi yang diembannya. Heru selalu berusaha untuk memberikan kontribusi terbaik bagi negara dan juga masyarakat. Heru juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Ia percaya bahwa kepemimpinan tidak hanya tentang jabatan dan juga kekuasaan, tetapi tentang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Heru seringkali terlibat dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kehidupan dan karir Heru Budi Hartono adalah contoh inspiratif tentang bagaimana dedikasi profesionalisme dan indregitas dapat membawa perubahan positif dalam pemerintahan. Dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat, Heru terus berusaha dan berharap untuk memberikan kontribusi terbaik bagi negara dan masyarakat Indonesia. Melalui berbagai posisi yang diembannya, Heru telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik dalam memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.